Intro Halo Sobat Blogger Selamat pagi Berjumpa kembali Bersama saya Timon Adioso Teman-teman sudah berkunjung ke channel youtube saya Terima kasih Jangan lupa like, comment, and subscribe Sebelum menonton video saya Sebenarnya saya belum pernah melakukan live seperti ini Saya mau memberikan motivasi sedikit Buat teman-teman Para pemula blogger Yang ingin terjun ke dunia blogger Ya, teman-teman Sebenarnya untuk menjadi seorang blogger itu Cukup mudah Tetapi teman-teman harus memiliki seorang panduan yang tepat Jika teman-teman tidak memiliki panduan yang tepat Teman-teman akan seperti saya Mulai tahun 2011 Saya sudah terjun ke dunia blogger Cuma Karena saya tidak ada yang menonton Saya belajar sendiri melalui google Dalam waktu 5 tahun lebih Saya belajar Tanpa hasil Apa-apa Dan itu Puji Tuhan teman-teman Di tahun ke-6, tahun ke-7 Saya mendapatkan titik terang Walaupun Perjuangan saya selama 5 tahun itu Belajar Dan tidak saya menghasilkan Ternyata saya dapat menghasilkan Sampai saat ini Itu pertama Karena ketemuan saya mencari Artikel-artikel yang ada di berada google Nah, kalau sempamanya teman-teman punya seorang teman Yang bisa menuntun Yang bisa mengarahkan Kebetulan saya Kalau ada teman-teman yang datang ke rumah Itu saya ajarin Sebagian teman-teman saya Saya ajarin Jadi kalau teman-teman punya teman yang pintar Mengelola blog Langkah baiknya Untuk para pemula Belajar dengan teman-teman yang Bisa mengelola blog Supaya terarah Yang pertama Untuk motivasi saya yang pertama Pada pagi hari ini Teman-teman Kalau teman-teman Mau terjun ke dunia blogger Teman-teman Fokuskan Utamakan Membuat konten Ya Jadi teman-teman Jangan berpikir tuh Mau dapat uang banyak Mau dapat gajian seperti saya Mau dapat jutaan rupiah Bahkan puluhan ratusan juta Jangan berpikir ke sana dulu Teman-teman Fokus membuat konten Banyak-banyak membuat konten Datangkan visitor Yang pertama kali Yaitu teman-teman Sering bertanya itu Mas Apa saja sih yang perlu dibutuhkan Pada saat menjadi blogger Pertama kali Yang pertama teman-teman Kalau sempatnya teman-teman Masuk ke dunia blogger Yang pertama teman-teman Persiapkan Yaitu Pertama adalah komputer PC Jadi kalau teman-teman Hanya mengandalkan Handphone Saya yakin Teman-teman akan putus Di tengah jalan Gak apa-apa teman-teman Punya laptop Atau komputer jadul Yang harganya murah Beli second Gak apa-apa Tapi jangan Menggunakan handphone saja Karena kalau hanya Menggunakan handphone saja Teman-teman Akan berakhir di tengah jalan Banyak contohnya Teman-teman Saya yang hanya Menggunakan handphone Itu berakhir di tengah jalan Sudah berjuang keras Tiba-tiba putus di tengah jalan Pakailah laptop Atau komputer Yang jadul pun Gak apa-apa Itu yang pertama Yang kedua Jika teman-teman Sudah mempunyai perangkatnya Sudah Punya jaringan Kalau jaringan internet Teman-teman cukup Menggunakan handphone saja Pakai hotspot handphone Gak perlu pasang wifi Kalau kecuali Kalau teman-teman sudah Menghasilkan Boleh pasang wifi Kalau masih Masih Pakai peralatan seadanya Gunakan hotspot Handphone Saya menggunakan handphone Selama Kurang lebih Dua tahun terakhir Jadi saya menggunakan handphone Kebetulan baru-baru Saya menggunakan wifi Setelah itu Teman-teman Sudah perangkatnya sudah Teman-teman Langkah selanjutnya Yaitu membuat blog Membuat blog ini Teman-teman Kadang bingung nih Untuk para pemula nih Mas gimana sih caranya Setting template Gimana caranya Setting domain Gimana caranya Supaya template-nya Blognya itu SEO-nya bagus Nah Di sini teman-teman Kalau teman-teman Bingung Cara setting template Domain Apa sebagainya Teman-teman Usahakan Coba-coba Dan mencoba Membaca di google Jadi teman-teman Jangan apa-apa Bertanya Sama orang yang bisa Kadang-kadang Teman-teman Apapun yang teman-teman Pertanyakan Itu belum Tentu dijawab Dengan benar Jadi teman-teman Usahakan Banyak membaca Yang ada artikel-artikel Di google Karena di google Itu Lebih Lebih besar Kemungkinan Memberikan Artikel yang Benar-benar Sesuai dengan Pengalaman Si pemiliknya Jadi kalau teman-teman Bertanya kepada Langsung Secara langsung Atau melalui Inbox Atau melalui WA Teman-teman Kemungkinan Kemungkinan besar Dikasihnya Hanya separuh Mungkin Hanya separuh Mungkin Hanya secuil Mungkin Hanya secuil Teman-teman Itu dikasih tahu Tips dan triknya Jadi teman-teman Bagusnya cari-cari Di internet Itu lebih lengkap Itu yang Yang kedua Yang ketiga Teman-teman Kalau untuk setting Domain Menjadi TLD Dari blogspot Teman-teman Silahkan Langsung saja Gak usah Pakai domain-domain Gratisan Karena teman-teman Nanti Proses dari Blogspot Ke TLD Nanti itu ada Penurunan trafik Jadi teman-teman Pada saat membuat Blog baru Usahakan langsung Menggunakan domain TLD Untuk template-nya Template-nya Saya tidak Kaku Tidak merekomendasikan Teman-teman Harus menggunakan Template premium Tapi Alangkah baiknya Kalau punya modal Beli template premium Tapi kalau tidak punya Teman-teman Silahkan cari di google Karena saya sendiri Menggunakan template Gratisan Itu cukup bagus Saya setting SEO-nya Saya setting Sendiri Saya cari di google Caranya ada Lengkap semua di google Dan saya tidak pernah Tanya dengan teman yang lainnya Untuk malah setting Setting template Jadi untuk masalah template Sebenarnya Optimasi teman-teman Sendiri Cari template Yang satu template Yang benar-benar Bagus Jadi jangan template Asal-asal Teman-teman Gonta ganti template Itu akan mempengaruhi Visitor Sekali teman-teman Mendapatkan Satu template Yang bagus Tetakan Desain bagus-bagus Jadi Jangan sampai Dirubah lagi Templatenya Jadi templatenya Itu satu Menjadi Seumur hidup Teman-teman Bisa lihat Di blog saya Maslimon.com Di situ Template saya Tidak pernah saya rubah Kalau teman-teman Lihat itu cukup jadul Tapi pack speednya Cukup cepat Saya pun tidak rubah Ke AMP Karena apa Itu akan mempengaruhi Visitor saya Selanjutnya Jika teman-teman Sudah Memasang template Sudah setting template Yang bagus Menetapkan sudah yang bagus Tahap selanjutnya Yaitu menulis Ya Di sini Cukup sulit Tahapan menulis ini Untuk buat teman-teman Karena apa Menulis ini Membutuhkan Waktu yang cukup Panjang Apalagi untuk Para pemula Dan saya sendiri Mengalaminya Pada saat saya Pertama menulis Pertama menulis saya dulu Saya lebih banyak Menulis tentang Pengalaman kehidupan saya Jadi pengalaman kehidupan saya Pengalaman saya Ngapain Itu saya tulis semua Jadi termasuk Pada saat saya mengalami Kendala di handphone saya Ada solusinya Itu saya bikin artikel Teman-teman Jadi itu lebih mudah Itu lebih lancar Penggunaan kata-katanya Lebih cepat Tetapi kalau teman-teman Melakukan rewet Rewet disini Teman-teman akan merasa Kesulitan Karena jika sudah Sudah melakukan rewet Itu banyak kata-kata kunci Yang susah dimengerti Kadang-kadang kita Nggak paham Paham nih Ini maksudnya Ini artikelnya apa Kalau kita sudah Nggak paham Ujung-ujungnya Apa yang teman-teman lakukan Melakukan copy paste Dan kalau melakukan copy paste Itu sudah pasti jelek Di mata Google Jadi saya sarankan Buat teman-teman Walaupun Bahasanya belepotan Teman-teman Usahakan Selalu menulis Ini komitmen menulis Sebelumnya selama 5 tahun Saya hanya Melakukan copy paste Melakukan Yang nggak bener lah Pokoknya melakukan Hal-hal yang aneh-aneh Dulu waktu dulu Saya 5 tahun sebelumnya Saya tidak pernah menulis Dalam 2-3 tahun Saya komitmen menulis Dan sampai saat ini Saya menulis Teman-teman bisa lihat Pada saat saya Showting hari ini Pagi hari ini Ini saya Sudah mandi Sudah pakaian rapi Tapi nggak tahu nih Celangannya koloran nih Teman-teman Teman-teman bisa Perhatikan saya Saya setiap pagi Istri dan anak Istri saya pergi kerja Anak saya berangkat sekolah Saya pun Harus sudah mandi Sudah segar Supaya apa Komitmen saya menulis Komitmen saya bekerja Tetap jalan di rumah Jadi teman-teman di rumah Jangan molor Jangan begadang Begadang itu nggak sehat Setelah sudah selesai teman-teman Sudah selesai semuanya Tiba saatnya Teman-teman Menghasilkan Jadi kalau teman-teman Sudah Sudah Komitmen menulis Setiap pagi Anu-anu Anu-anu Pembangun pagi Tiba saatnya kita akan Menghasilkan uang Nah disini teman-teman Motivasi Motivasi saya Kalau Blok kita sudah menghasilkan Sudah dapat uang Bahkan sampai puluhan juta Itu dengan sendirinya Motivasi kita terbangkit Teman-teman Jadi kayak saya sendiri nih Karena saya sudah Dapat gajian Dari Google Setiap orang Jadi motivasi saya Terus bangkit Saya nggak mau terpuruk Blok saya turun Kebetulan saya pun sekarang Terjun ke dunia Youtube Youtube Terjun ke dunia Youtube ini Saya mau mencoba Belum genap Satu bulan ini Saya ingin mencoba Apakah Ada Potensi-potensi saya Yang lebih daripada Blok saya Dan itu Saya pelajari Saya belajar edit video Saya belajar Edit foto Saya belajar Potong-potong video Saya belajar Semuanya Itu semuanya Saya dari Google Teman-teman Kadang kalau Kalau Youtube Sekarang saya Belajarnya Di Youtube Saya buka video Teman-teman tutorial Saya buka Satu persatu Saya pelajari Akhirnya Saya hanya menggunakan Perangkat-perangkat sederhana Yaitu laptop Dan handphone Ini saya menggunakan handphone Saja teman-teman Mudah-mudahan Apa namanya Tips-tips saya Mulai saya nge-blog Sampai menghasilkan Yang saya sampaikan sebelumnya Ini Bisa bermanfaat Bermanfaat buat teman-teman Jadi Teman-teman Kalau seumpamanya Apa namanya Merasa kesulitan Kebingungan Putus di tengah jalan Bingung mau nulis apa Jangan ragu teman-teman Kembali lagi Komitmen teman-teman di awal Jadi kalau teman-teman Di awal sudah komitmen Ingin membangun blog ini Lebih tinggi Supaya berkembang Ya komitmen Jalankan teman-teman Jalankan Setiap pagi Bangun pagi Kalau teman-teman yang bekerja Ini tips buat teman-teman yang bekerja Kalau teman-teman yang bekerja Di depan komputer Di depan layar komputer Cukup berbangga Cukup berbahagia Karena apa Saya dulu Pernah belajar Karena saya bekerja di HRD Saya kan Hampir Setengah hari pekerjaan saya Itu di depan komputer Jadi Pada saat saya sudah Tidak ada pekerjaan Saya belajar Saya baca-baca Saya mengolak blog Saya coba-coba Saya edit template Apa seperti itu Tapi saya tidak Mengabaikan pekerjaan saya Pekerjaan saya Harus saya selesaikan Jangan sampai Pekerjaan saya terbengkalis Supaya atasan saya tetap baik Puji Tuhan teman-teman Dalam pekerjaan saya Itu tidak ada masalah Dan Atasan saya selalu merekomendasikan Sampai saya Menjadi kepala HRD Pernah Menjadi seprofesor HRD Menjadi office boy Di kantor pun Saya pernah Pada saat saya pertama bekerja Jadi apapun pekerjaan saya Kalau saya tekunin Pasti berhasil Saya yakin seperti itu teman-teman Sama halnya pada saat kita Nge-blog seperti ini Kita komitmen Kita lakukan dengan baik Kita dengan sungguh-sungguh Dengan keyakinan Kita selalu Minta pertolongan Sama Yang di atas Sama yang kuasa Pasti teman-teman Dikasih peluang Dikasihkan Apa namanya Jalan keluar Jadi teman-teman harus Tetap bersabar Komitmen Dan sungguh-sungguh Dalam bekerja Dalam blogger juga Dalam youtube teman-teman Nah itu sedikit motivasi Buat teman-teman dari saya Untuk pagi hari ini Mungkin nanti kalau Saya ngomongnya terlalu panjang Teman-teman pusing Dan tidak mencerna Tidak bisa Apa namanya Mengambil ilmu yang saya bagikan Mungkin video saya ini Live untuk yang pertama kali Saya sebenarnya tidak bisa memberikan motivasi Tetapi saya berharap teman-teman bisa Berhasil seperti Saya belum berhasil Saya masih belajar Masih belajar Dan terus belajar Tetapi Kebetulan Gaji yang saya dapat Lebih besar dari Tempat saya bekerja Di perusahaan dulu Jadi Termasuk saya bilang Saya termasuk cukup berhasil Karena Karena apa Saya bisa melanggol Gaji saya Di tempat saya bekerja Yang dulu Jadi teman-teman Pada saat sekarang Masih bekerja Dengan gaji 2 juta 3 juta 5 juta Teman-teman Bikin motivasi Bahwasannya teman-teman Dikerja di internet Suatu saat saya akan Lebih besar gaji saya Dari Pekerjaan saya yang sekarang Tunjukkan teman-teman Dengan atasan teman Dengan teman-teman Dengan Teman-teman 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 Bekerja Tunjukkan Kalau Komitmen teman-teman Bekerja di internet Itu bisa menghasilkan Yang lebih besar Ya mungkin itu saja Teman-teman Motivasi Pada pagi hari ini Dari saya Semoga bermanfaat Jika teman-teman Masih bingung Ikuti terus channel youtube saya Jangan lupa like Comment dan subscribe Karena jika teman-teman Ikuti terus channel youtube saya Saya selalu update Apapun yang Ada di blogger Dan saya selalu update Apapun yang ada di youtube Pada saat ini Sampai jumpa kembali Di video-video saya selanjutnya Teman-teman Jangan lupa subscribe Kita tunggu Video-video saya Tutorial saya Yang akan saya bagi secara gratis Selamat siang Dan selamat bekerja Teman-teman Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax